Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai Ahli waris mu'ala, apakah masih berhak mendapatkan harta warisan? Begini bapak ibu ya, ada klien saya itu yang bercerita bahwa si klien ini beragama katolik Kedua orang tuanya beragama katolik dan sudah meninggal dunia Si pewaris ini memiliki tiga orang anak Yang mana dua orang anak beragama katolik seperti orang tuanya Dan satu orang anak menjadi mu'ala dan beragama islam Kemudian si pewaris ini, si orang tua yang meninggal itu kan Meninggalkan harta warisan berupa tiga unit rumah dan ada beberapa bidang tanah Nah karena kedua orang tua yang beragama katolik ini sudah meninggal Maka si klien ini berinisiatif untuk berbagi harta warisan dari orang tuanya Yang jadi masalah kan salah satu dari saudaranya ini Sekarang menjadi mu'ala dan memeluk agama islam Si klien bertanya bagaimana hukumnya Apakah si saudara yang sudah mu'ala dan memeluk agama islam ini Masih berhak atas harta warisan orang tuanya Mengingat orang tuanya itu beragama katolik Dan klien juga beragama katolik Hanya satu orang saudara yang menjadi mu'ala dan beragama islam Jadi si klien bertanya Apakah masih bisa mendapat harta warisan Si saudara yang sudah menjadi mu'ala dan memeluk agama islam Begini Bapak Ibu ya Dasar hukum warisan untuk beragama non-muslim Misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu adalah KUH Perdata Berdasarkan pasal 830 Lalu KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan itu terjadi hanya karena kematian Jadi warisan itu bisa dibagi jika memang pewarisnya sudah meninggal dunia Dalam hal ini orang tua si klien sudah meninggal dunia Berarti sudah diperbolehkan untuk pembagian harta waris Di dalam KUH Perdata itu pembagian waris itu jatuh kepada suami istri anak-anak Dan karena si istri sudah meninggal Yang menjadi ahlu waris adalah anak-anak Semua anak-anak berhak atas harta warisan orang tua Karena di dalam pewarisan perdata Itu tidak ada diskriminasi bahwa yang berbeda agama itu tidak bisa mendapatkan harta warisan Tidak ada seperti itu Jadi kalau dalam KUH Perdata Semua anak berhak mendapatkan harta warisan dan pembagiannya sama Jadi walaupun si saudara ini sudah menjadi mu'alaf dan beragama Islam Tetap berhak mendapatkan harta warisan Karena di dalam KUH Perdata Yang berhak mendapatkan harta warisan adalah Semua anak-anak Dan pembagiannya sama rata Tidak ada seperti kompilasi hukum Islam Misalnya kalau laki-laki pembagiannya dua kali bagian perempuan